hai oke teman-teman kembali lagi bersama gua nandul di game OPG Treasure Island jadi di video kali ini gua akan mereview sebuah hero baru yaitu ada Marco jadi Marco ini udah keluar di Diamond Consume jadi kalian yang mau dapetin si Marco kalian bisa nge-spend Diamond kalian supaya bisa dapet si Marco nah jadi pertanyaannya Apakah worth it buat dapetin si Marco ini menurut gue sih untuk awal-awal game seperti ini ya kalau buat dapetin si Marco ini worth it banget ya kenapa bisa dibilang worth it karena ini salah satu tank terkuat ya bisa dibilang paling OP lah karena skill skill-skill itu bagus-bagus guys kita lihat dari Ultimate skill si Marco ini guys nah disini ada Phoenix Phoenix jadi disini dia bisa memberikan Magic Demek dan menguras HP lawan serta dia radiusnya cukup besar ya Magic attack nah nih Ultimate nggak begitu sakit ya jadi dia ini cuma buat kayak tanker bahan pukulan aja gitu karena darahnya tebel banget guys Oke selanjutnya ini jadi disini ada ponix talent talon dia bisa ngasih Magic Demek juga selama tiga detik nah ke single target juga jadi dia bakal berubah jadi burung terus nyakar ke musuhnya guys kita Oke skill yang selanjutnya di sini ada Azure Revival disini Marco bisa memulihkan HP sendiri selama 5 detik jadi dia bisa kayak lap steel gitu guys nah keren kan nggak bakal mati-mati nih kalau misalkan buildnya udah bagusnya Oke jadi disini yang terakhir ada ponix nah disini dia bisa hidup kembali ketika dia mati nah terus dia bisa memulihkan HP-nya keren kan gila OP ke arah sini jadi kalau menurut gue sih buat spend Marco ini ya worth it worth it aja sih kalau misalkan kalian mau nabung lagi buat hero selanjutnya atau pirate selanjutnya ya silahkan aja kalau kalian mau itu juga Oke kita bakal mereview di ingamenya Oke kita bakal ngelawan orang aja ya sikit ya double duel lawan orang Oke kelihat seberapa kuat sih si Marco ini bentar gue mau upgrade dulu levelnya biar cukup kuat guys Oke kita bakal upgrade nah lumayan oke kita bakal ngelawan musuh mana sih nah Oke kita lihat skill-skill dari babang Marco ini Oke 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 pelux ini dia Marco Apakah kuat melawan Admiral dan Magalan waduh Luffy gua mati Wah Oh lihat guys si Marco darah penuh lagi kan gila Wah magelan Nah itu dia skill-nya Wah modern dong wah rata guys ulang oke guys kita coba lawan musuh yang lain nah dah ini mah jangan ini dong yang agak kuatan di gitu kepat semuanya Oke kita bakal coba di sini guys kelihatan babang Marco kita kayaknya dia Marco Wah Marco mencakar gue mau lihat ultimatenya nih Ayo dong ultimatenya Marco wah modern semua terlalu cupu musuhnya kita coba yang lebih kuat waduh ada Jojo Ayo Marco Wah lu Vigo modern ini dia terlihat sama-sama ultimate dari babang Marco ini dia Wah kan kurang sakit dia guys kalau untuk damage kurang sakit ya tapi kalau buat bahan bokulan sih dia cukup kuat guys Nah jadi buat yang masih ragu-ragu mau spend atau enggak babang Marco ini ya kalau menurut gue sih worth it worth it aja ya kalau buat di awal tapi kalau kalian mau nabung lagi buat hero yang lebih OP ya silahkan karena pasti ada hero OP selanjutnya di Diamond Consum guys jadi main sabar aja guys Oke jadi itu dia review dari Marco Oke sekian dulu video dari gue tunggu video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax